Trikurnia Putri adalah salah satu penumpang pesawat Lion Air PKLKK nomor penerbangan JT-330 dari Bandara Soekarno-Hatta tujuan Palembang yang menyaksikan langsung mesin di sayap kiri pesawat terbakar, beberapa menit setelah mengudara, Rabu sore, 27 Oktober 2022. Posisi pesawat saat itu sudah di atas perairan Teluk Jakarta. Pesawat Lion Air JT-330 tersebut take off sekitar pukul 17.13 WIB tidak lama setelah lepas landas pesawat tersebut memutuskan return to base atau kembali lagi ke Bandara Asal. Salah seorang penumpang bernama Trikurnia Putri berada dalam pesawat JT-330 tersebut. Awalnya Trikurnia Putri sebenarnya tidak naik pesawat Lion Air JT-330. Dia ketinggalan pesawat setelah transit perjalanan internasional dari Malaysia. Karena ketinggalan pesawat, Trikurnia lalu membeli tiket lagi maskapai Lion Air dengan tujuan yang sama. Dia menuturkan, saat pesawat Lion Air baru saja take off sekitar pukul 17.13 WIB penumpang mendengar suara ledakan. Pesawat lanjut Trikurnia Putri yang ia naiki sempat mengudara selama setengah jam sejak lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Selama terbang selama 30 menit tersebut kondisi mesin pesawat sudah dalam keadaan terbakar dan mati. Saat itu suasana kabin pesawat sangat mencekam. Banyak lansia dan ibu-ibu jemaah umrah yang hendak pulang ke Palembang berteriak histeris. Saat hendak mendarat kata dia pesawat juga sempat tergelincir di landasan pacu. Tidak lama kemudian terdengar suara penumpang mengucapkan kata hamdalah serta terdengar suara tepuk tangan menguji keberanian pilot. Trikurnia Putri saat dikontak tribun sudah tiba di Palembang dengan selamat. Sampai jumpa. Terima kasih.